Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Manchester United masih dalam periode sulit ya, di awal tiga pertandingan Ada hal yang belum berjalan, menurut gua Salah satunya adalah konsep 4-2-4, artinya berjalan dengan bisa memberikan kemenangan Karena kalau berjalan dengan permainan, well ketika menghadapi Fulham, Manchester United mendominasi pertandingan Tapi tidak tajam di depan, menghadapi Brighton di babak pertama juga sangat dominan Tapi ada momentum yang berubah, yang menurut gua juga berpengaruh mungkin di karakter pemain Manchester United Goal dari Garnaccio yang dianulir oleh Joshua Sirikse yang membuat situasi berbalik Konsentrasi di menit-menit akhir Dan ketika menghadapi Liverpool, menurut gua secara teknikal, Manchester United secara taktikal Liverpool lebih baik, konsentrasi mereka juga lebih baik, klinikal mereka juga lebih baik Nah, terkait dengan sistem yang dibangun ini, gua menilai ada perubahan yang sangat mendasar Terutama bagi sang kapten pemain yang gua katakan ini memiliki pengaruh yang sangat besar Di Manchester United, yaitu adalah Bruno Fernandes Bruno Fernandes sering gua katakan fantastis pemain ini Semenjak didatangkan di tengah musim ya, di bulan Januari oleh Gunnar Solskjaer Langsung memberikan impaknya, dan setelahnya selalu dengan jelas, dengan nyata memberikan kontribusi-kontribusi positif kepada Manchester United Ada banyak komentar terkait dengan Bruno Fernandes ini dan itu, tapi kalau gua lihat kebanyakan lebih ke subjektif ya Egois oke, apa itu egois apa tidak egois itu masih tanda tanya Berbeda individu, berbeda analisanya Lalu juga soal masalah oke, dia ada intrik ini dan itu Masih asumsi menurut gua, terlalu banyak asumsi Tapi, dari data, dari angka jelas, kontribusi dari seorang Bruno Fernandes ini sangat luar biasa Tapi, di tiga pertandingan awal kontribusi tersebut belum terlihat nih Di Manchester United ada apa Yang gua lihat ya, yang gua curigai adalah ya, posisi dari Bruno Fernandes Di konsep 4-2-4 ataupun 4-4-2 dengan false nine Bruno Fernandes tidak ditempatkan di mana dia biasa bermain sebelumnya Ketika bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, misalnya dia menempati posisi nomor 10 Di belakang striker Lalu di jamannya Ole Gunnar Solskjaer, setelahnya Ravranic pun juga sama Lalu di jaman dari Eric Ten Hag di musim pertamanya Di sistem 4-2-3-1 Ya, Bruno Fernandes juga bermain di posisi nomor 10 Bahkan musim lalu pun dengan 4-1-4-1 Dia juga masih bermain di belakang striker Dan dari posisi itu, Bruno Fernandes ini bisa menjadi sumber kreativitas Dari lini depan Manchester United, terutama ketika melakukan serangan ya Ada banyak yang bisa dilakukan dan ini tertuang dalam key passes Big chances created Dan juga asis Dan tidak menutup kemungkinan juga goal dari Bruno Fernandes untuk Manchester United Dan di musim ini itu menjadi hal yang tidak lagi sama Nah, ini gue ambil contoh musim lalu Ketika Manchester United di salah satu pertandingan terbaiknya ya Ini gue ambil contoh ketika Manchester United menang telak menghadapi tuan rumah Everton di Goodison Park Dimana Alejandro Garano mencetak goal yang fantastis Basic goal ya, basic kick goal Bruno Fernandes posisinya jelas Dia ada di belakang striker Dia menempati lebih ke tengah posisi dari Bruno Fernandes Dan kalau dilihat di musim pertama dari Eric Ten Hag Ini merupakan kontribusi jelas dari Bruno Fernandes Ada 8 goal dan juga 8 asis Dengan 32 big chances created Artinya 32 big chances created ini Kalau bisa dikonversi menjadi goal oleh pemain Manchester United Siapapun itu Maka ini akan menjadi 32 asis Dan kalau ditambahkan dengan 8 Maka akan menjadi 40 asis Angka yang luar biasa Lalu ini merupakan Angka Bruno Fernandes ya Di musim yang lalu Dia mencetak 10 goal Dan juga 8 asis Lalu tetap tinggi nih 21 big chances created Jadi potensi 21 ini menjadi asis Dan ini merupakan angka yang menurut gue sangat fantastis ya Di 2 musim bersama dengan Eric Ten Hag Di musim pertama dan musim keduanya Bagaimana dengan saat ini Sampai dengan 3 pertandingan awal Big chances creatednya baru 1 Dari Bruno Fernandes Dengan shots ini 8 ya Jadi ada penurunan dari sisi kreativitas Menurut gue kreativitas secara langsung Artinya big chances created Belum ada asis yang diciptakan oleh Bruno Fernandes Jadi menurut gue memang ada penurunan kontribusi Jika dibandingkan dengan 2 musim yang lalu Sebelumnya ini Apa yang berbeda dan membedakan Posisi Itu menurut gue Secara ringan amatirannya Yang nanti dari posisi ini juga berkembang Ke permainan dari Bruno Fernandes Ketika menghadapi Fulham Bruno Fernandes ya Ditempatkan false nine Bersama dengan Mason Mount Di depannya Ada 4 itu Ada Rashford di kiri Dan juga Ahmad Diallo Di sebelah kanan Dengan Kobe Maino di belakangnya Serta ada juga seorang Casemiro Ketika menghadapi Brighton Sama juga Bruno Fernandes didorong Ke depan Bahkan Menjadi pemain Salah satu pemain terdepan ya Bersama dengan Ahmad Diallo Ketika menghadapi Brighton Ketika Manchester United Kalah menghadapi Liverpool Bruno Fernandes Ditarik agak sedikit ke belakang Walaupun secara dominan Masih Lebih ke depan Jika dibandingkan misalnya Menghadapi Everton Yang gue sebutkan tadi di awal ya Bahwa Bruno Fernandes ini Lebih ke tengah sebenarnya Nah Lalu Seperti apa Atau dimana Bruno Fernandes ini Bisa ditempatkan Yang sesuai Perubahan apa Yang harus dilakukan Di musim ini ya Sejauh ini Bruno Fernandes Faktanya Masih Atau ya Berkutat dengan Nol Key passesnya Dimana ini salah satu Peran kunci Nampaknya ada hal yang berbeda Dengan Bruno Fernandes nih Di dua pertandingan Dia Key passesnya Nol Ketika berhadapan Dan Liverpool Meningkat menjadi tiga ya Lalu ketika Menghadapi Liverpool Juga passing networknya Jelas bisa terlihat ya Bruno Fernandes ini Lebih di depan Bersama dengan Bersama dengan Zirkze Dan juga Rashford Di sebelah kiri Jadi Dia bukan lagi sebagai Pusat kreasi Di lini tengah Terutama dalam Menyerang Bagi Manchester United Ada fungsi yang berbeda Dan menurut gue Fungsi inilah Yang mengakibatkan Bruno Fernandes Berbeda Kontribusinya Lalu seperti apa Menurut gue Langsung saja Gue berharap Bruno Fernandes ini bisa Dikembalikan lagi Posisinya Apakah menjadi Sistem 4-2-3-1 lagi Menurut gue Tidak harus ke 4-2-3-1 Ketika menghadapi Liverpool Liverpool memberikan Contoh ya Yang bisa mungkin Diadaptasi Tentu saja Dengan 4-3-3 Atau 4-1-2-3 Ini bisa jadi Salah satu Solusinya Gue tidak berbicara Dulu terkait dengan Posisi Gelandang bertahan Yang sendiri Tapi dari Bruno Fernandes Sendiri Dia bisa Dikembalikan Dari False 9 Menjadi Gelandang serang Dimana menurut gue Disinilah Bruno Fernandes Bisa Bermain dengan kapasitas Tertingginya Yaitu adalah Sebagai Gelandang serang Dan Ketika Manchester United Ini menyerang Sering sekali Dalam Situasi 3-1 Ya 3-1 6 ya Di depan Dengan ada Satu striker tunggal Lalu ada Ya Atau Pemain-pemain lainnya Juga yang ikut Masuk ke daerah Pertahanan lawan Dan Bruno Fernandes Bisa terlibat di sana Lalu Ada juga Kadang bermain dengan 3-2-5 Nah Ketika bermain dengan 3-2-5 Bruno Fernandes juga bisa terlibat Sebagai salah satu Pemain yang ada di daerah Pertahanan lawan ini Tapi dari sisi Gelandang menyerang Kurang lebih Ya Tetap sebagai pusat kreasi Membantu Mencari solusi Bukan Sebagai Pemain yang harus Mencetak goal Katakanlah seperti itu Bebannya Sebenarnya Ketika menghadapi Brighton Bruno Fernandes ini Kadang juga terlihat Sebagai free rule Dibebaskan Nampaknya Di sisi lain Nampaknya Apa ya Mungkin dari sisi positifnya Tapi disitulah Menurut gue justru Jadi kelemahannya Tidak jelas nih Ketika dia bermain sebagai free rule Butuh kesepahaman yang bagus Butuh kesepahaman yang solid juga Dengan pemain-pemain lainnya Terutama di lini depan Dan sayangnya Ini masih belum terbangun Dan gue menilai juga Kembali lagi Ini bukan posisi Dimana Bruno Fernandes Bisa bermain dengan kapasitas tertinggi Sehingga atribut terkuatnya Ini bisa keluar Yaitu adalah kreativitas Sehingga gue harapkan ya Dengan pemain depan yang ada Misalnya Rasmus Hoilun Ataupun juga Joshua Sirkse Bruno Fernandes Bisa dikembalikan Ke posisi Gelandang serang Karena Ya disinilah Gue menilai ya Kalau melihat dari Dua musim yang lalu Atau bahkan musim-musim sebelumnya Bruno Fernandes Bisa berkontribusi lebih tinggi Tapi bagaimana Murso buat pembelian Sepakat tidak sepakat Silahkan drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton!